Pemirsa Panji Gumilang dibidik hukum karena dugaan penikstaan agama, namun kini juga terungkap fakta lain yakni ada indikasi transaksi mencurigakan yang diduga melibatkan Panji Gumilang. Sebelumnya Menkopol Hukam, Mahfud MD menyebut ada 256 rekening dikelola Panji Gumilang dan 33 rekening atas nama pesantren Al Zaitun. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan pendiri NI Crisis Center Ken Setiawan serta mantan Kabar Eskrim Polri Ito Sumardi. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Ken. Selamat malam Pak. Ya terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Baik saya ke Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito kalau kita paling tidak mereview dulu begitu ya indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh PONPES atau dulunya itu adalah yayasan NI itu sudah terendus sejak 2002 lalu. Bahkan sempat digeledah oleh Bar Eskrim Polri saat itu saat Anda menjabat Kabar Eskrim. Bagaimana pengalamannya saat itu? Apa yang berhasil diungkap? Apakah dugaan makar kemudian keterkaitannya dengan NII pada waktu itu sudah terendus? Memang Pak kalau kita mengkaitkan dengan dugaan makar kita harus mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu. Dulu kita mendapatkan CD-CD ya mungkin Mas Ken juga bisa memperkuat CD-CD yang isinya adalah pembayatan kemudian anggota maupun juga yang lainnya adalah terkait dengan pelantikan menteri-menteri. Bahkan di sana saya lihat ada beberapa pejabat terkait ya yang hadir. Nah sekarang kalau kita melihat dari yang disana pampaikan Mas Ken ya NII Center ini menarik ya. Kenapa? Karena kalau memang NII ini adalah merupakan satu organisasi yang bisa diduga sebagai ingin melakukan makar tentunya dia sifatnya adalah gerakan bawah tanah ya. Atau yang memiliki tiga ciri. Pertama eksklusif. Kemudian yang kedua adalah mengaburkan identitas. Kita tahu kan Panjiku bilang mempunyai beberapa alias. Ketiga adalah mengaburkan kegiatan. Sulit kegiatan ini bisa diinikan, bisa dideteksi karena memang kegiatan yang dilakukan itu betul-betul tertutup. Nah dari beberapa informasi yang saya peroleh, untuk mendapatkan dananya itu memang banyak cara ya. Antara lain melalui modus-modus penipuan, bahkan ada perampokan ya. Dan saya kira itu kan nanti akan menjadi catatan bagi teman-teman di BNPT. Karena saya tahu bahwa kepala BNPT sekarang, Pak Riko itu kan salah satu ahli teroris yang dulu didensus. Dan saya yakin beliau sudah memiliki data-data. Kemudian juga ada penggalangan dana yang diperoleh dari umatnya. Tadi disampaikan Mas Ken bahwa demikian banyak sekian juta ya pengikutnya yang saat ini mereka miliki. Nah tentunya di sini pihak kepolisian harus hati-hati ya. Tidak bisa kita terlalu terburu-buru. Karena ada konsekuensi hukum yang pasti akan bisa diterima oleh penyidik kori apabila kita tidak memiliki alat bukti yang cukup. Karena kita tahu bahwa sekian puluh pengacara katanya mereka berada akan membela Panji Gubilang. Tentunya ini pun menjadi pertimbangan bagi pihak kepolisian. Pengalaman saya dulu bahkan pada saat saya masih menjabat, kita memang berhasil mempidanakan beberapa anggota tetapi belum mengarah kepada Panji Gubilang. Karena sifat daripada kelompok bawah tanah ini biasanya dia memutus mata rantai dengan aktor intelektualnya ya. Atau sebagai yang bisa dikatakan kingmaker-nya itu diputus di sana. Nah mungkin saat itu setelah saya tidak menjabat, kemudian meredah. Meredah dan tentunya ini menyulitkan ya. Dan saat ini kan muncul dengan era digital ini sudah banyak alat-alat bukti yang disampaikan oleh pelapor kepada penyidik. Sementara ini kita masih menyidik di bidang tindak pidana umumnya, penistaan agama ya. Di sana sudah diperiksa beberapa saksi, diperiksa juga saksi ahli agama maupun pidana. Nah sehingga sementara dari hasil gelar perkara, Pak Dir Tipidum menyatakan bahwa ada indikasi keterlibatan dalam kasus pidana. Tentunya nanti yang berikutnya, ini yang akan diperiksa adalah seseorang itu yang terlibat. Saya kira masyarakat juga sudah tahu ya. Nah itu akan diperiksa sebagai statusnya sebagai tersangka dan akan ada langkah-langkah hukum yang akan diambil. Nah di sini kembali adalah Mas Polri harus hati-hati karena nanti ada dua arah. Yang pertama adalah kasus tindak pidana umumnya yaitu melanggar 156 ayat A, penistaan agama. Kemudian juga tindakan TPPU-nya ya, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2010. Karena di sana ada kaidah-kaidah perbankan yang dilanggar oleh Saudara Panjenggumilang. Nah saya kira tepat sekali kalau PPATK saat ini sudah membekukan. Karena kalau tidak dibekukan, ini tentunya dana yang di sana bisa dipindahkan ya. Entah kemana, sehingga akan menyulitkan penyidikan. Saya kira dua jalur ini yang akan ditempuh. Dan betul yang dikatakan Pak Menkupul Hukam, saat ini kita bicara masalah personal ya, individunya. Nah kalau masalah tempatnya pondok pesantren itu bisa masuk dalam kategori lokus jelikti ya, tempat terjadinya kejahatan tersebut. Dan juga waktunya juga masuk tempoh jelikti ini akan menjadi ranah daripada penyidik untuk di dalam menyelidik atau menyidik kasus yang terjadi saat ini. Demikian Mbak Hania. Oke baik Pak Ito, saya beralih ke Pak Ken dulu. Kalau begitu Pak Ken, Anda dari sejak awal, Pak Ken kebetulan bergabung melalui sambungan telepon. Pak Ken, Anda dari sejak awal sudah mengatakan bahwa Panjenggumilang ini punya niatan makar. Nah apakah masih relevan kalau kita melihat perkembangan kasusnya sekarang ini? Ya kalau dibilang relevan tetap relevan. Cuman kan di mata hukum kita juga harus melengkapi alat telepukti. Kalau belum cukup tentunya tidak bisa kita langsung arahkan ke pasal makar. Sementara yang menurut kami sudah masuk adalah di penistana agamanya. Jadi ya kita tetap optimis dan kami mengapresiasi ya pemerintah dan aparat dalam hal ini. Menkubulukam, Terolak Bawapres, Bareskrim, BNPT yang tigab ya memproses persoalan ini sehingga tidak menjadi polemik di masyarakat. Oke Pak Ken, tapi adakah bukti-bukti yang berhasil Anda kumpulkan pada waktu itu? Bukti sudah tapi kayaknya masih belum cukup. Karena emang bukti alat makar kan harus ada KTP, Lampang Negara, harus ada ikrar bayat dan lain sebagainya. Nah tentunya ini tetap kami akan kumpulkan supaya jangan sampai ketika sudah kita ajukan nanti malah mentah. Sementara kita fokus pada pelaporan ini yang penting Panjigumilang sudah diproses dan semoga ke depan seperti yang kita harapkan. Baik, berikutnya saya ingin menanyakan soal aliran dana tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa ada ratusan rekeni yang terdaftar atas nama Panjigumilang dan ada juga yang terdaftar atas nama institusi. Nanti akan saya tanyakan lebih lanjut tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami.